Pengen punya laptop yang fiturnya flagship tapi harganya gak mahal-mahal banget? Nih, pake laptop terbaru dari Huawei ini aja. Namanya Huawei MateBook 14. Udah saya coba dan ternyata berasa banget flagshipnya. Sebagus apa sih? Yaudah, langsung aja kita bahas. Lego! Huawei MateBook 14 hadir sebagai laptop dengan fitur serba flagship yang menawarkan performa tinggi tapi kalau kita lihat harganya, wih, masih masuk akal banget dengan harga yang lebih terjangkau. Terlihat dari bentuknya, ini mencerminkan komitmen Huawei untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dan menyeluruh. Dari segi kesan pertama, laptop ini memukau dengan tampilan premium dan fitur canggih yang membuatnya cocok untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari bekerja bahkan hingga sampai bermain game. Sewaktu kamu beli boxnya datang seperti ini nih, khas dari laptop Huawei dengan kardus coklatnya ini. Di samping kita bisa lihat ada spesifikasinya. Nah, pada paketan penjualannya, kamu bakalan dikasih laptop pastinya. Lalu ada lembaran panduan pengguna juga di sini. Ada charger juga yang menyatu dengan kepala chargernya, yang tipenya Type-C. Kalau mau ngomongin soal desain Ultrabook, Huawei MateBook 14 ini benar-benar jadi salah satu yang memikat saya nih. Tersedia dua varian warna yaitu abu-abu dan hijau. Nah, saya coba yang warna hijaunya nih. Benar-benar memberikan kesan seger dan modern. Jarang loh ada laptop dengan warna fresh kayak gini. Jadi saya rasa sih bakalan jadi pusat perhatian juga kalau kalian pakai buat kerja di kafe. Yang pasti jadi keci abis. Bahkan desainnya ini nggak kalah permium dibandingkan dengan MateBook Pro yang jauh lebih mahal itu loh. Dengan beratnya hanya 1,31 kg dan ketebalannya 14,5 mm, laptop ini sangat portable dan nyaman dibawa kemana-mana. Desainnya yang ramping dengan bezel ultra tipis ke empat sisi, membuat layar tampak lebih luas dan elegan. Selain itu, saya harus fokus ke keyboardnya dulu nih. Huawei MateBook 14 ini menggunakan frameless keyboard yang menambah kesan premium. Kalian lihat sendiri pada sisinya ya, ini rata tanpa ada frame yang menghalang. Begitu juga pada keyboardnya, dengan ketebalan tombol hanya 0,4 mm membuat mengetik menjadi nyaman dan efisien digunakan, meskipun dalam waktu yang lama. Nah, kombinasi desain yang cakep, keyboard sama layarnya pas kita buka, wah, emang kelihatan seger banget sih. Saya suka nih sama warnanya. Selain desain yang kerasa banget flagship, layarnya ini juga bisa dibilang kelas flagship juga. Didukung dengan penggunaan layar OLED 2.8K 14,2 inch pada Huawei MateBook 14, menawarkan resolusi yang luar biasa dengan kecerahan maksimal mencapai 450 nits. Rasio layar ke bodi mencapai 91%, membuat pengalaman menonton menjadi sangat imersif. Dan aspek rasio 3 banding 2-nya ini membuat lebih banyak lagi konten yang bisa ditampilin di sini. Dan kalau kita lihat, emang lebih enak sih dibanding 16 banding 9 atau 16 banding 10. Soalnya kita bisa lihat lebih banyak RAW Excel, Timeline Editing Video, dan konten-konten lainnya tanpa perlu banyak scrolling. Layarnya ini juga udah touchscreen, bahkan support multi-touch, jadi bukan sekedar touchscreen doang. Dia bisa memberikan pengalaman layar sentuh yang bahkan setara di smartphone, karena support sentuhan 10 jari sekaligus. Bisa lebih banyak kegunaan dibanding layar laptop lainnya. Terdapat fitur multi-color gamut switching yang memungkinkan kita beralih antara sRGB untuk web, DCI-P3 untuk menonton, dan Adobe RGB untuk desain. Jadi bisa kita sesuaikan, dan layarnya bisa performa maksimal saat kita butuhkan. Kita juga udah tes layarnya dengan hasil color gamut 99,8% sRGB, 99,5% DCI-P3, dan Adobe RGB-nya 85,5%. Gamut volume sRGB 155,9%, DCI-P3 110,4%, Adobe RGB 107,4%. Hasil segini sih emang cukup banget buat semua kebutuhan kita nih. Huawei MateBook 14 ditenagai prosesor Intel Core Ultra. Ada 2 varian yaitu Intel Core Ultra 5 125H dan yang saya cobain ini adalah yang Intel Core Ultra 7 155H. Kita tau lah ya prosesornya ini emang beneran kuat dan kebukti juga kalau Huawei MateBook 14 mampu menangani tugas berat dengan mudah. Dengan TDP 40W dan teknologi Super Turbo 2.0, performa laptop ini bisa ditingkatkan saat membuka file berat. Membuatnya lebih cepat dan responsif. dengan Intel Arc Graphic yang mempunyi dan RAM 16GB plus Intel Launcher Rate-nya 1TB memastikan multitasking berjalan lancar tanpa hambatan. Kita lihat aja nih hasil benchmark-nya yang emang beneran berasa ngebut. Cinebench R20 bisa dapetin single core 623 dengan multi-core-nya 5270. Selanjutnya Cinebench R23 single core-nya 1690 dan multi-core-nya 12129. Time Spy score-nya pada 3D Mark bisa dapetin skor 3776. Graphics score-nya 3434 dan CPU score-nya 8696. PC Mark X juga bisa dapetin total skor 6940. Lumayan banget kan hasil benchmark-nya kayak gini. Dan suatu kita coba tes main game juga cukup mumpuni nih. Menggunakan Intel Arc Graphic bantu ngebuat Huawei Matebook 14 mainin game berat nih. Kita cobain game Genshin Impact default di lowest dan 60fps. Ini lancar banget loh. Gak ada nge-lag sama sekali apalagi drop fps. Stabil banget di kisaran 55-60fps. Mulai agak berat sewaktu kita tes di grafik medium 60fps. Baru deh tuh fps-nya ngedrop ke 20-an. Jadi saya saranin main di low atau lowest aja. Selanjutnya Valorant dengan settingan grafik di high maksimal masih bisa 200fps nih dengan rata-rata di 160-an fps. Stabil juga gak ada nge-lag sama sekali dan karena layar 120Hz-nya ini juga jadi bikin lebih enak lagi buat dipakainya. Selanjutnya game AAA yang saya coba yaitu Tekken 8. Kita mainnya di preset low dengan phishing on. Paling nyaman dimainin di settingan ini deh. Tapi masih bisa running dengan smooth banget. FPS-nya juga stabil di kisaran 50-60fps. Berasa si Intel Core Ultra 7 155H yang ada di sini emang perhormatnya mantep. Huawei MateBook 14 dilengkapi dengan RAM 16GB dan penyimpanan 1TB yang cukup untuk menyimpan banyak file dan aplikasi. Penyimpanan ini menggunakan teknologi terbaru yang memastikan kecepatan baca dan tulis yang tinggi. Sehingga proses transfer data menjadi lebih cepat. Kita udah tes Crystal Disk Mark-nya dimana bisa dapetin kecepatan baca 5527Mbps dengan kecepatan tulis 4964Mbps. Di sini kita dikasih baterai 70Wh pada Huawei MateBook 14 yang mampu bertahan hingga 19 jam untuk menonton video 1080p tanpa perlu nge-charge isi ulang. Dengan dukungan pengisian daya cepat 65W kita bisa nge-charge laptop ini dengan cepat. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan baterai saat berpergian. Selain itu Huawei Super Device pada Huawei MateBook 14 yang memungkinkan integrasi mulus dengan smartphone dan tablet Huawei. Udah deh ya kalau urusan soal ekosistem Huawei rajanya nih. Semuanya dipermudah mau hubungan antar device semudah dragging aja. Webcam 1080p pada Huawei MateBook 14 dilengkapi dengan fitur AI yang memastikan privasi kita tetap terjaga. Kualitas gambar yang tajam dan jernih membuat video konferensi menjadi lebih seru dan profesional. Interface laptop yang intuitif dan mudah digunakan membuat pengalaman menggunakan laptop ini semakin seru lagi. Urusan koneksi juga diutamakan di sini nih. Laptop ini dilengkapi dengan WiFi 6 dual antena dan Huawei Meta Line antena. Huawei MateBook 14 memastikan koneksi internet yang cepat dan stabil. Bahkan kalau kita bandingkan di area dengan banyak tembok koneksinya akan tetap stabil. Selain itu ada fitur tambahan lainnya termasuk sensor sidik jari yang terintegrasi dengan tombol power untuk keamanan ekstra dan speaker stereo yang memberikan kualitas suara yang cukup oke. Kayak gini nih contoh suaranya. Sebenernya bukan cuma Huawei MateBook 14 aja yang menarik. Karena ada lainnya lagi yang gak kalah menarik yaitu Huawei MateBook X Pro. Laptop flexi paling premium dari Huawei dengan kisaran harga 30 jutaan rupiah. Saya sendiri udah coba sewaktu di Malaysia bulan lalu emang beneran ringan banget. Dengan berat hanya 980 gram dan ketebalan 13,5 mm layarnya juga gak kalah mengesankan dengan OLED real color display yang fleksibel. Prosesor Intel Core Ultra 9 dengan RAM 32GB dan penyimpanan 2TB membuatnya menjadi laptop paling ringan dengan spesifikasi tertinggi di kelasnya. Bahkan laptop dengan prosesor Intel Core Ultra 9 yang paling ringan di dunia nih guys. Wah gak sabar banget ngulik Huawei MateBook X Pro ini nih. Secara keseluruhan Huawei MateBook 14 ini adalah pilihan yang sangat baik buat kamu-kamu yang mencari laptop dengan performa tinggi dan desainnya yang elegan. Udah gitu dilengkapi dengan layar OLED yang memukau, baterai yang tahan lama dan berbagai fitur pintar. Laptop ini juga cocok untuk berbagai kebutuhan mau dipakai bekerja, bermain game atau menonton film. Saya rasa cocok banget sih dan terbukti emang beneran kuat dan premium banget lagi. Huawei MateBook 14 ini hadir di Indonesia dengan harga Rp 15 jutaan untuk varian Intel Core Ultra 5 125H 16GB per 1TB dan Rp 17 jutaan untuk varian Intel Core Ultra 7 155H 16GB per 1TB. Dengan spesifikasi dan fitur yang ditawarkan, laptop ini memberikan nilai yang sangat baik untuk uang yang bakal kamu keluarkan. Sebagai perbandingan aja ya, laptop lain bahkan yang speknya mirip dijual mulai dari Rp 17 jutaan. Sedangkan ini mulai Rp 15 jutaan aja. Lebih value for money kan? Apalagi dengan spek selengkap tadi. Plus, di masa pre-order ya dari tanggal 25 Juni sampai 12 Juli 2024, baik untuk MateBook 14 maupun MateBook X Pro. Kamu bisa dapetin backpack, mouse, Microsoft Office Home and Student 2021 permanen, TWS Huawei Free Buds 5, serta laptop stand. Wah, banyak banget ya bonusnya. apalagi kalau kalian gunain fitur cicilan 0% selama 6 bulan dari BliBli. Bisa-bisa cuma siapin aja 2 sampai jutaan aja loh per bulannya. Kalau dirasa masih kurang, bisa juga di-speed hingga 24 bulan. Biar lebih dikit lagi ngeluarin duit bulanannya kan? Oke guys, demikian video mengenai Huawei MateBook 14 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.